Berarti dengan adanya perwakilan dari 02 tadi yang hadir, ini berarti sudah jelas, sudah betul-betul bisa menerima kemenangan dari pihak 01 dan mengakui kekalahan? Saya rasa ini kan menjadi agenda dari keseluruhan rangkaian proses panjang yang sudah kita sepakati semuanya dan tentu ya kita harus lalui bersama-sama. Banyak pertanyaan yang muncul, kapan rekonsiliasi akan terjadi? Tentu ada dua jenis rekonsiliasi, yang satu rekonsiliasi sosial, kehidupan kultural kita itu sangat paternalistik, butuh itu para pemimpin untuk menjadi role model, untuk menjadi contoh.